Tepat tanggal 24 Juni kemarin, ialah hari ulang tahun ke-23 bagi Mike Tyson atas kemenangannya saat melawan Lau Safares di tahun 2000 lalu. Walau sebenarnya Lau Safares masih belum bisa menerima hasil pertandingan tim dunia dengan Mike Tyson kala itu. Lau terus mengingat pertarungan yang harus dihentikan oleh Wasip karena dianggap tidak dapat melanjutkan pertarungan. Lau Safares merasa telah dipermalukan oleh Tyson yang mampu mengalahkannya dalam waktu 38 detik. Ia dinyatakan kalah melalui TKO pada ronda pembuka setelah dirinya sempat terkapar akibat pukulan keras ke arah kepala yang dilayangkan oleh Mike Tyson. Meski sempat bangkit dan melakukan perlawanan kembali, tetapi Iron Max kala itu tampak tampil beringas sampai-sampai leraian dari Wasip pun tak digubris olehnya. Tampak sang Wasip terkena serempetan pukulan dari Mike Tyson yang sedang mengamuk karena merasa tidak terima jika laga harus dihentikan secepat itu. Dan Wasip tetap menyatakan laga tersebut berakhir untuk kekalahan Lau Safares dan memberikan kemenangan bagi Mike Tyson.